Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu Amin Selamat pagi Selamat melanjutkan aktivitas kembali Maha 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 Dek Horos Horos Mahamu Didiapihamu Maringanan Mangulau Lotta Sadarion Tangyang Nami Tutuh Hatta Tuhan senantiasa memberkati Bapak Yusudha Selara berdoa syafaat memuji Tuhan Dan sesibuk apapun dengarkan firman Tuhan Hari ini Heber Ibrani 12 ayat Ayat 14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Demikian firman Tuhan Bapak Yusudha Selara berusahalah Saya sering katakan Amang Enang Berusahalah melakukan firman Tuhan itu lebih baik daripada tidak sama sekali Tidak ada yang sempurna kita manusia ini Tidak ada yang kudus hidupnya Maka firman hari ini mengingatkan kita Berusahalah melakukan firman Tuhan dan hidup kudus Amang Enang Nah yang pertama Bapak Yusudha Selara Hidup damai berdamai ya dengan semua orang Mari Amang Enang Kita jalin kerjasama yang baik Kerukunan yang baik dimanapun kita tinggal Pertemanan yang baik Menjauhkan hal-hal jahat Menjauhkan pemikiran-pemikiran kotor dari hidup kita Mari berusaha hidup damai dengan sesama dimanapun kita berada Amang Enang Ya Hidup damai Jauh dari pertentangan, percekcokan, keributan dan lain sebagainya Nah itu yang pertama Amang Enang ya Satu hari ini Menurutu ngadong pehitan eski tidak dongata Berusahalah Amang Enang untuk hidup berdamai dengan mereka Jauhkan pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya Yang kedua Bapak Yusudha Selara Kejarlah kekudusan Kekudusan yang bagaimana Amang Enang Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan Bukan yang dibuat-buat Bukan supaya kita terlihat kudus Terlihat alim dan lain sebagainya Karena ada saja yang alim Tetapi kelakuannya tidak bagus Yang dimaksud dengan kekudusan adalah Hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan Bukan malah bertentangan Itu yang diinginkan oleh Tuhan Amang Enang Satu hari ini Mengejar kekudusan artinya Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan Hiduplah seturut dengan firman Tuhan Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan Dengan firman Tuhan Nah untuk apa kita melakukan Kedua hal itu Tanpa itu kita tidak bisa melihat Tuhan Tanpa itu kita tidak akan melihat Tuhan Tidak seorang pun Memang Tuhan tidak boleh kita lihat Dalam keributan, perceksokan dan lain sebagainya Dalam peperangan tidak ada Bisa kita lihat Tuhan itu hadir Amang Enang Dalam ya yang namanya yang tidak Yang tidak kudus lah Artinya yang jorok lah Amang Enang ya Tuhan hanya bisa kita lihat ketika kita hidup damai Ketika kita hidup kudus Ingat Elia Amang Enang Ketika ada angin sepo-sepoi Keadaan dalam situasi dalam keadaan aman tentram Maka dia bisa melihat Tuhan Mendengar suara Tuhan dan berbicara dengan Tuhan Maka satu hari ini Dalam kegiatanmu, dalam aktivitasmu Berusahalah Itu lebih baik daripada tidak sama sekali Apalagi daripada tidak mau tahu Tuhan memberkati Amang Enang Mengasahkan asini rohani debata Kita mampu melakukan firman Tuhan Berkat kekuatan dari roh kudus Kita mampu mengejar kekudusan dalam hidup kita Tadi Homa Bukwede nomor 126 Ayat 6, ayat 2 O hamuna aledongan Ringgas bema si jalangan Laumar ningo Tuhanin Naman doktu sisayana Ondo pati dihamuna Masih haho longani Tolemai tatadikon Rohanama si ho soman Naman irang dongani Kristusidong pardomuhan Napa totong pardonganon Saleh lengh lengh naik Tuhan Yesus memberkati God bless you non-stop